Terima kasih masih di Kompas yang bersama saya Mario Sarong. Sejumlah santri salah satu pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru mengaji. Sekaligus pimpinan pondok pesantren itu, dugaan pelecehan diungkap salah satu korban kepada orang tuanya yang kemudian melaporkan pelaku ke polisi. 6 orang santri korban pelecehan seksual di Karawang, Jawa Barat didampingi kuasa hukum mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim Polres Karawang, Polda, Jawa Barat untuk melaporkan oknum guru ngaji tersebut ke polisi. Diperkirakan masih banyak santri yang menjadi korban. Pasalnya berdasarkan pengakuan ada sekitar 20 santri yang dilecehkan terduga pelaku. Unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim Polres Karawang secara marathon memeriksa 6 santri korban pelecehan seksual. Akibat pelecehan, korban trauma atas peristiwa yang dialaminya hingga beberapa santri menolak kembali ke pesantren. Saat ini satreskrim Polres Karawang, terutama unit BPA, sudah melakukan pendalaman. Kita sudah memperiksa beberapa saksi. Kemarin ada beberapa memang rekan-rekan dari Polda, misalkan tren yang kita duga sebagai korban datang ke sini. Kalau terkait untuk pelakunya sendiri, kapan di panggilan? Kita terus melakukan pendalaman, kita belum bisa buka untuk identitasnya ya. Jadi kita pendalaman, sudah ada mengarah memang, tapi kita mohon doa mudah-mudahan cepat terungkap. Lalu bagaimana penanganan polisi terhadap kasus ini? Informasi lengkapnya kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Selamat siang, Adi. Polisi menyebut sudah memeriksa enam santriwati sebagai pelapor. Lalu kapan pihak pemimpin pesantren akan diperiksa oleh pihak polisian? Mario dan juga saudara, berdasarkan keterangan yang kami himpun dari kasat reslim Polis Karawang, AKP Najal Pawad tadi malam, bahwasannya pasca melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah taksi korban yang kemarin melaporkan terkait tugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum salah satu pimpinan lembaga pendidik di Karawang, pihaknya kemudian akan memanggil dari terduga pelaku yang saat ini belum menerima atau dimintai keterangan untuk memastikan bagaimana sebenarnya laporan dilakukan oleh sejumlah santrinya terkait tugaan pelecehan seksual tersebut. Dan pihak kepolisian saat ini masih terus mendalami dan mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan terkait kasus ini untuk kemudian bisa mendapatkan kejelasan terkait informasi atau laporan yang diberikan oleh enam orang santri di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Karawang. Dan pihak kepolisian sudah telah memeriksa enam orang santri yang juga menjadi korban dan itu dilakukan pasca menerima laporan enam korban yang didampingi oleh tim kuasa hukum dari sangga buwana kuasa hukum yang mendampingi para korban ini. Upaya atau informasi terkait munculnya dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum pengajar atau pimpinan salah satu lembaga pendidikan tersebut ini sebenarnya terjadi beberapa bulan yang lalu namun demikian ini baru terungkap saat ini dan beredar informasinya hingga akhirnya para korban ini melaporkan kasus dugaan tersebut ke unit perlindungan perempuan dan anak Satresim Polres Karawang. Mereka saat ini berdasarkan keterangan yang kami himpun atau kami dapatkan dari pihak kepolisian mengalami sejumlah trauma hingga mereka harus mendapatkan pendampingan dari psikolog dan untuk bisa melakukan pendampingan dari psikolog pihak kepolisian dari Satresim Polres Karawang saat ini telah berkoordinasi dengan DP3 atau Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang agar kemudian mereka bisa secara sikit bisa melakukan keterangan dan pendampingan dari sejumlah ahli atau psikolog agar mereka bisa kembali normal dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan rencananya pihak kepolisian dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku yang saat ini masih berada di area atau lokasi pesantren tersebut dan rencananya dalam waktu dekat hari atau Senin pekan depan pemanggilan akan dilakukan untuk dimiliki keterangan secara jelas bagaimana sebenarnya koronologis dan kebenaran dari laporan yang diberikan oleh 6 orang sandi tersebut Mario Anda tadi mengatakan bahwa ini sudah sejak berbulan-bulan kejadian ini kalau dari informasi yang Anda dapatkan hasil pendalaman Anda dan informasi mungkin yang Anda bisa sampaikan kepada kita apa sebenarnya akhirnya membuat ini akhirnya bisa bocor atau bisa akhirnya ketahuan sejak beberapa bulan ini disembunyikan atau ditutupi kami dapatkan informasi dari langsung dari terduga pelaku bahwasannya sebenarnya kasus ini terjadi atau ramai sejak bulan puasa lalu dan kami dapatkan wawancara langsung terkait penjelasan sebenarnya bagaimana koronologis dan kebenaran dari peristiwa tersebut dan berikut wawancara kami keterangan langsung dari terduga pelaku yang membantah terjadinya pelecehan di area kondok setan tren oleh terduga pelaku ini Ya Adi, dengan lingkungan sekitar apakah sebelumnya memang dari laporan warga ada kecurigaan atau tidak dari warga terkait dengan adanya aksi atau kejadian ini ada kasus ini ataupun memang ini sangat tertutup sehingga tidak tercium oleh warga berdasarkan keterangan dan informasi yang kami himpun dari warga sekitar bahwasannya aktivitas kegiatan penduk pesan tren tersebut berjalan sebagaimana mestinya ya ini mengaji kemudian sekolah dan lain sebagainya sehingga warga sekitar tidak mengetahui adanya dugaan tersebut dan hal tersebut sebenarnya sudah dimusawarkan oleh pihak terduga atau internal dari pesan tren maupun dari para orang tua namun pada akhirnya hal tersebut bocor ke publik dan kami pun mendapatkan bantahan langsung dari pimpinan penduk pesan tren bahwasannya hal tersebut atau dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh Pak Nam Santer ini tidak benar sama sekali dan hal tersebut langsung diungkapkan oleh terduga pelaku hari ini di kantor Kementerian Agama Kementerian Sarawang sekaligus mengklarifikasi kepada pihak Kementerian Agama telaku lembaga yang meluarkan izin berdirinya pondok pesan tren tersebut dan berikut mewawancara kami dengan pimpinan pondok pesan tren yang diduga menjadi terduga pelaku dugaan pelecehan tersebut di mana isu itu terangkat bahwa di mana ada indikasi di pondok kami terjadi ada terjadinya pelecehan seksual saya sendiri selaku pengasuh pondok pesan tren memastikan bahwa setiap isu yang bergulir di media itu tidaklah benar satu itu kemudian ketika ada isu-isu yang lain berkembang di media yang lain pun terlihat tentang penebaran video-video yang tidak pantas dan itu saya pastikan tidak ada terbawa-bawa dalam isu dengan catatan bahwa saya sendiri melakukan pelecehan dan saya pastikan pelecehan itu tidaklah terjadi pada pondok kami baik secara sengaja maupun tidak disengaja Mario dan juga saudara meski ada bantahan dari terduga pelaku yang melakukan dugaan melakukan pelecehan seksual namun perkepolisian akan terus melakukan upaya-upaya penyelidikan dan pendalaman terkait informasi yang dilaporkan oleh 6 santri tersebut dan seperti yang saya tadi sampaikan bahwa pemisahan pemisahan lanjutan akan terus dilakukan polisian dari unit pelindungan perempuan dan anak dengan memanggil sesungguh saksi termasuk terduga pelaku pelecehan yang dilaporkan oleh 6 santrinya Mario saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap dugaan pelecehan dan kita harapkan titik terang kasus ini terima kasih Adi Wahadi laporannya dari Karawang selamat bertugas kembali